Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi persekusi warga kembali terjadi. Seorang bocah dituduh mencuri sesuatu benda yang tak jelas saat kedapatan masuk ke salah satu rumah warga di Gangnuri, Kelurahan Aekpor, Mbunan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Peristiwa ini terekam dan kemudian menjadi viral di media sosial. Sambil menangis dan tanpa perlawanan, seorang bocah yang tadi ketahui identitasnya ini diikat warga di pagar sebuah rubah di Gangnuri, Kelurahan Aekpor, Mbunan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Bocah ini tertangkap warga lantaran masuk ke salah satu rumah warga dan dituduh telah melakukan pencurian. Ya, warga pun terus menerus mengintrograsi sang bocah hingga bocah tersebut menangis. Aksi persekusi ini terekam dalam video berdurasi hampir 17 menit dan diunggah salah seorang warga dan langsung menjadi viral. Ya, banyak warganet menyayangkan aksi persekusi atau main hakim sendiri yang dilakukan warga.